KPU Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah telah bersinergi dengan TNI Polri untuk menjaga keamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. KPU Banggai Laut juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat desa. Koordinasi dengan pemerintah daerah itu bertujuan agar seluruh rangkaian Pilkada 2024 berjalan sesuai peraturan KPU. Hal itu disampaikan Ketua KPU Banggai Laut, Syahrudin M. Tintis saat kunjungan ke Metro TV bersama dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah hari Senin. Sementara Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Riz Virenol, mengatakan pihaknya menghimbau sejumlah pihak terkait untuk selalu menjunjung politik santun, sabar, dan saling menghargai perbedaan pilihan. Berarti tidak berada di badan. Selama ini KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dari teman-teman pihak kepolisian, baik itu dari Polda maupun dari TNI, itu baik. Dan mereka sering support kita dalam hal pengamanan-pengamanan selama tahapan. Baik itu dari pencalonan kemarin, mereka telah memberikan kita arahan bagaimana penanganan dalam hal keamanan dari bakal pasangan calon.